Oke guys, kembali lagi bersama saya, Simuka Susah, dan selamat bergabung di video terbaru saya. Kali ini saya akan membahas tentang single player setting. Lebih tepatnya single player setting untuk RPC, Arc Steam atau Epic Game. Mungkin settingan untuk Xbox juga mirip, Xbox sama PS. Tapi kalau untuk Arc Mobile sama Nintendo Switch, maaf, ini bukan untuk kalian. Jadi silahkan di-skip videonya. Dan disclaimer dulu, kalau kalian memang pengen ngerti, tolong jangan di-skip. Karena di video saya yang sebelumnya kayaknya banyak yang nge-skip, padahal udah saya jelasin hampir sejam. Dan masih ngasih pertanyaan yang, hal yang udah saya jelasin di video. Jadi saya mohon jangan di-skip, kalau kalian ingin lebih jelasnya. Dan langsung aja biar nggak lama. Oke, jadi ini kalian baru masuk R, kalian bakal ada join R. Join R ini untuk masuk ke server, entah itu official, unofficial, atau hosting server. Nanti saya akan jelaskan masalah hosting server itu seperti apa. Dan untuk official, jadi untuk server official itu Agustus sudah nggak ada. Jadi ini, kalian bisa lihat di sini official server, official legacy server. Keduanya ini bulan Agustus, setelah R.A. sender release. Ini bakal nggak ada, bakal hilang. Tapi kalian masih bisa main di unofficial, atau non-dedicated session. Nanti saya akan jelaskan apa itu non-dedicated session atau hosting. Dan kalau kalian mau main single player, kalian cuma perlu host garis miring lokal. Nah, di sini ada banyak sekali settingan. Yang kalian perhatikan yang ini dulu. Di sini banyak banget ada settingan yang di sini. Tapi sebelum saya ngomongin yang di sini, kita bicara masalah yang ini dulu. Di sini ada single player, tentu aja seperti tulisannya single player untuk kalian main single player. Setelah itu run dedicated server. Jadi dedicated server ini komputer kalian yang kalian jadikan server. Dan saya nggak nyaranin pakai ini. Setelah itu create procedural arc. Ini kalian bikin kayak bikin server juga. Lebih tepatnya bikin kayak map baru. Ini juga saya nggak nyaranin. Kasian PC kalian. Jangan jalanin ini. Host non-dedicated session juga. Itu PC kalian yang bakal jadi host. Yang bakal jadi server. Hostnya PC kalian. Jadi ketiga ini. Jadi saya nggak saranin untuk jalanin ini. Kalau kalian mau main single player. Dan sekarang kita akan jelasin bagian ini dulu. Jadi di sini ada general. Ada difficulty level. Difficulty level ini untuk difficulty lawan bossnya. Kayak di The Island itu ada bossnya. Ada Broodmother, Megapitikus, sama Dragon. Ada 3 tier juga. Gama, Beta, sama Alpha. Jadi kalau difficulty-nya kalian mentohin. Bossnya bakal lebih susah. Kalau kalian turunin. Ini saya belum pernah sih nurunin. Karena saya selalu main mentohin. Kalau kalian turunin. Itu bossnya bakal lebih gampang. Tapi tentu aja. Bakal ribet sih. Setiap mulawan boss harus keluar arc dulu. Ngulang lagi nyeting. Baru masuk arc bakal ribet. Jadi biarin aja di satu. Di defaultnya. Dino damage. Dino damage ini adalah damage yang diterima hewan yang kalian teming. Sama damage yang diberikan oleh hewan liar. Ke hewan yang kalian teming. Atau karakter kalian. Itu adalah Dino damage. Player damage. Ini adalah damage kalian. Jadi damage kalian yang kalian berikan ke hewan liar. Atau bangunan. Atau pohon-pohon. Batu-batu. Jadi ini player damage. Kalau kalian mau gampang tinggal dinaikin sih. Tapi saya saranin. Mending biarin seperti default. Pakai satu. Struktur damage juga sama. Sudah menjelaskan dari namanya. Untuk struktur damage yang diterima oleh bangunan kalian. Yang kalian buat. Player resistance. Ini sebenarnya by defaultnya satu. Player resistance ini ketahanan tubuh kalian. Di dalam arc. Jadi kalau kalian bikin dua. Tentu aja ketahanan kalian. Dua kali lipat. Kalian bikin tiga, tiga kali lipat. Dan seterusnya. Ini terserah kalian sih. Kalau kalian mau jadi kebal. Kalian bisa bikin. Bisa nggak? Seratus. Bisa dong. Seratus. Kalian bikin seratus. Kalian itu kebal. Tapi tentu aja gamenya nggak bakal seru. Dino resistance. Itu sama kayak player resistance. Tapi untuk hewan. Struktur resistance. Sama kayak player resistance. Tapi untuk bangunan. XP multiplier. Nah ini untuk di single player. Single player disini kalian lihat. Saya buat 0,5. Karena di single player. Kalau kalian pakai by defaultnya. Satu XP multiplier. Di single player itu sama kayak. Dua kali XP. Jadi kalau kalian mau. Dapat tantangan yang lebih. Bener-bener. XP-nya bener-bener. Satu kali XP. Bener-bener vanilla. Kalian pakai 0,5. Tapi kalau kalian mau cepat leveling. Kalian cuma perlu buat satu. Atau kalian buat. Dua. Kalian bisa. Terserah kalian. Bisa diperbanyak lagi. XP multiplier-nya. Taming speed. Nah. Taming speed ini. Kecepatan untuk timing. Lebih tepatnya dibutuhkan. Ini cuma ngaruh ke hewan. Yang timing-nya pakai makanan. Entah itu kibel. Entah itu vegetable cake. Secara passive time. Jadi. Taming speed ini. Anggap saja kalian. Taming T-rex. Taming rex. Kalian butuh 10 kibel. Pada normalnya. Kalau kalian bikin dua kali. Kalian cuma butuh lima kibel. Kalau kalian bikin tiga kali. Tentu aja. Sepuluh dibagi tiga. Mungkin kalian cuma butuh tiga kibel. Dua setengah kibel. Kalau nggak salah. Empat kali. Juga sama. Tapi. Untuk nyamannya kalian. Timing speed itu. Kalian mending bikin sepuluh kali timing. Karena kalian bakal lebih gampang untuk timing. Dan perlu kalian ingat. Timing speed ini. Ada beberapa hewan yang pasif tame. Timing speed nggak ngaruh. Sama sekali. Kayak Mega Ceylon. Kura-kura dari genesis 1. Timing speed ini nggak bakal ngaruh. Terus apalagi ya. Hewan yang bener-bener. Bikin saya depresi timing. Karena timing speed ini nggak ngaruh. Kayak Mega Ceylon aja deh. Yang saya bersumpah nggak mau timing lagi. Setelah itu. Struktur Damage Repair Cooldown. Jadi ini cooldownnya setelah bangunan kalian kena damage. Bangunan kalian itu punya darah. Jadi darah bangunan kalian berkurang. Kalian bisa perbaikin. Dan disini cooldownnya. Ada cooldownnya. Kalau kalian mau biar bisa cepat cooldown ya. Kalian turunin aja ini. Jangan jadiin default. Kalian bikin 0,31. Jadi kalian bisa langsung perbaiki bangunan kalian. Dino Tourette Damage. Ini Damage Tourette ke Dino. Ke hewan. Ke hewan liat. Ini tergantung selera sih. Kalau kalian mau gampang main. Kalian cuma perlu tinggiin. Kalau kalian pengen tantangan. Kalian kecilin. Ini tergantung selera. Tergantung gaya kalian bermain. Dino Harvesting Damage. Jadi Dino Harvesting Damage ini. Ada beberapa hewan yang bisa kalian gunakan untuk farming. Kalau kalian tinggikan. Kalian besarin. Disini 6. Padahal kalau kalian pakai keyboard. Kalian bisa ngetik pakai keyboard kok. Disini. Kalau kalian umpamanya bikin 100. Kalian cuma perlu sekali pukul. Untuk nge-harvest. Anggaplah satu pohon. Kalian cuma perlu sekali pukul. Sebenarnya dibikin 6 aja sekali pukul kok. Setelah itu Harvest Amount. Harvest Amount ini. Harvesting Rate. Gathering Rate. Jadi berapa yang kalian dapet. Kalau kalian pengen gampang farming. Normalnya sih di Unofficial. Kebanyakan. Gathering Rate nya pada pakai 5. Kebanyakan ya. Di Unofficial. Di server yang saya mainin. Kebanyakan pakai. 5 kali Harvesting. Dan kalau kalian mau gampang. Kalian bisa. Bikin 20. 25. 25 itu pada saat kalian Harvesting. Kalian udah nge-like parah. Karena terlalu banyak yang kalian dapet. Sumber daya alamnya. Terus. Ini saya balikin dulu. Flyer Character Water Drain. Jadi Water Drain ini. Di dalam game kalian harus minum air. Harus makan. Normalnya itu satu. Jadi kalian cukup sering kehausan. Kalau kalian pengen gak haus. Kalian cuma perlu turunin aja. Jadi kalian gak bakal pernah haus. Karena 0. Tapi kalau kalian pengen tantangan sih. Paling enak 0,5. Kalian juga gak terlalu mikirin masalah. Kalian haus. Atau kalian lapar. Jadi player character Food Drain. Atau Water Drain. Kalian saya saranin di 0,5. Udah nyaman banget. Dino Character Food Drain. Nah. Yang ini. Yang ini jangan kalian sentuh. Karena ini bakal mempengaruhi timing kalian. Kalau kalian mau timing cepat. Dino nya cepat lapar. Kalian naikin aja. Jadiin 100 mungkin. Jadi kalian bisa cepat timing. Hewan yang kalian timing bakal cepat lapar. Tapi ini gak saya sentuh sih. Karena bakal. Dengan 10 kali timing. Udah cepat banget timing ya. Kalian mungkin ada yang nonton. Livestream saya. Saya main di server. 10 kali timing. Timing giga. Cepat banget kok. Gak lama. Gak lama-lama banget. Setelah itu mana dia. Player Character Stamina Drain. Ini stamina kalian. Seberapa cepat kalian. Cepat kalian kelelahannya. Jadi untuk stamina ini. Ini. Menurut selera. Kalau kalian buat 0. Kalian gak bakal pernah kehabisan stamina. Normalnya 1. Dan ini saya saranin sama kayak. Food dan water. Kalian bikin 0,5. Player Character Health Recovery. By default 1. Tapi kalau kalian mau main nyaman. Bikin 2 aja udah cukup nyaman. Bagi saya ya. Tapi kalau kalian mau OP. Kalian bisa geser ke kanan. Atau kalian ketik 100. Jadi kalian kena damage. Langsung ke regen. Health kalian. Darah kalian. Dino Character Health Recovery. Yang ini jangan disentuh. Karena gak cuman mempengaruhi hewan yang kalian teming. Tapi hewan liar kalian juga. Hewan liar yang ada di arc kalian. Jadi mending jangan disentuh. Daripada hewan liarnya OP. Emang sih hewan yang kalian teming juga OP. Tapi hewan liarnya juga OP. Kan sama aja bohong. Player Harvesting Damage. Ini kalau kalian harvesting pakai pickaxe. Pakai hatchet. Pakai sickle. Kalian bisa naikin. Untuk lebih cepat harvestingnya. Atau kalian bisa bikin normal aja. Ini gak ngaruh. Karena udah ketiban sama harvest amount. Yang kalian setting. Ini gak terlalu ngaruh sih. Dino Count. Dino Count ini banyaknya hewan. Di dalam arc. Kalau untuk single player. Saya saranin. Biarin aja satu. Jangan kalian naikin. Jangan kalian jadiin dua. Karena percayalah. Satu aja udah. Cukup ribet. Apalagi kalian tambahin. Dua kali lipat. Banyaknya dino. Dua kali lipat. Banyaknya dino yang ada di dunia kalian. Setelah itu. Non dedicated host. Teter distance. Ini gak usah kalian pikirin. Lalu third person camera. Centangin. Enable voice chat. Ini bisa kalian centangin. Tapi enggak. Karena kalian single player. Jadi kayaknya gak perlu voice chat. Notify player. Left player join. Ini sebenarnya gak perlu dicentangin. Karena kalian di single player. Kalian main sendiri. Jadi yang ini. Gak perlu kalian pikirin. Sampai di. Nah ini. Di hardcore mode. Jadi hardcore mode. Kalau kalian centangin. Kalian cuma punya satu nyawa. Kalian harus ngulang lagi bikin karakter. Atau kalian ngulang balik ke level 1. Ini tergantung selera sih. Kalau kalian mau nyoba hardcore mode. Silahkan. Tapi saya males banget. PVE mode. Disable PVP. Enable PVE. Karena ini single player. Saya saranin. Jangan dicentangin sih. Jangan dicentangin. Friendly Flyer. Disable Friendly Fire. Ini bisa kalian centangin. Menurut selera. Kalau kalian disable. Kalian gak bisa bunuh hewan yang kalian teming. Disatu sisi bagus. Tapi karena ada beberapa hewan. Yang temingnya. Harus ngorbanin hewan lain. Ada baiknya kalian gak centangin. Dan kalian juga harus perhatiin. Tembakan kalian. Biar gak kena hewan kalian. Kalau mau nyaman sih. Mending dicentangin. Saran saya. Ini Show Map Player Location. Mungkin kalian lihat. Saya main. Saya buka map. Ada tanda panah biru di mapnya. Yang ini kalian centangin. Untuk ngeluarin tanda panah biru di map. Jadi kalian tahu. Dimana lokasi kalian di map. Dengan tanda panah biru itu. Setelah itu. Yang lainnya. Ini jangan dipikirin. Nah. Maksimum difficulty. Ini memaksa. Si arcnya. Seharusnya ya. Tapi ini. Gak tahu ngebank. Atau gimana. Ini gak bekerja sama sekali sih. Menurut saya ya. Ini harusnya. Ini memaksa hewan-hewan. Yang ada di arc. Bakal lebih sering. Spawn. Dengan level yang tinggi. Nah. Untuk hewan yang level tinggi. Nanti saya akan kasih tahu caranya. Saya kasih. Bocoran. Cara gampang ya. Tapi saya saranin. Mending dicentangin juga. Enable PVP gamma. Dicentangin juga. Jadi kalian bisa. Mainin gamma nya. Karena ada beberapa map. Yang emang gelap banget. Ada yang terang banget. Biar mata kalian juga gak buta kan. Mungkin di video selanjutnya. Saya bakal bahas. Graphic setting. Di sana. Saya akan bahas. Kenapa harus enable gamma. Harus dicentangin. Use single player setting. Centangin. Use cop locator. Dicentangin. Jadi kalau kalian mati. Keluar cahaya hijau. Kalian bisa tahu. Kalian mati dimana. Disable structure placement collusion. Ini. Jangan dicentangin. Bentar. Ini saya lupa. Dicentangin gak ya. Kayaknya gak. Gak dicentangin. Jadi ini berguna. Kadang-kadang kalian bisa naruk fondasi. Di tempat tertentu. Eh kalian gak bisa naruk fondasi. Dan fondasinya bakal berwarna merah. Kalian gak bisa naruk. Tapi kalau kalian gak centangin. Kalian bisa naruk fondasinya. Atau sebaliknya. Ini saya lupa. Jujur saya lupa. Gunanya itu. Kalau kalian pokoknya gak bisa naruk fondasi. Atau bangunan. Coba aja kalian ini centangin. Atau kalian jangan centangin. Ini saya lupa gunanya. Gunanya itu dicentangin. Atau gaknya. Saya lupa. Yang pasti gunanya itu. Biar kalian bisa. Naruh. Bangunan. Di tempat yang gak seharusnya bisa kalian taruh. Anggaplah kayak di tebing. Jadi bangunannya bisa benar-benar kalian tempelin ke tebing. Gak pakai jarak dari tebing. Setelah itu. Halo multiple. Ini untuk yang suka ngebangun. Halo unlimited respect. Jadi di arc itu ada resep namanya main wipe tonic. Itu ngereset stat kalian. Jadi kalau kalian centangin. Kalian bisa ngereset kapanpun sesuka hati kalian. Tapi kalau kalian gak centangin. Kalian harus naik level dulu. Baru bisa pakai main wipe tonic. Jadi ini mending kalian centangin. Disable dino timing. Tentu aja jangan dicentangin. Disable dino raiding. Jangan dicentangin. Creative mode. Jadi. Mungkin kalau kalian yang mau ngecheat. Pakai creative mode. Kalian bisa ngecrafting apa aja yang ada di art. Dengan gampang. Kalian kebal. Kalau mau ngecheat ini. Pakai aja creative mode. Tapi mending jangan dicentangin. Allow flyer speed leveling. Nah ini yang baru. Jadi ini kalian centangin. Kalau kalian centangin. Kalian bisa naikin level. Level speednya. Hewan terbang kalian. Tapi kalau kalian gak centangin. Hewan terbang kalian gak bisa kalian leveling speednya. Cepatannya. Jadi ini mending kalian centangin. Supaya lebih nyaman. Dan kita ke advance. Oke. Advance. Dan disini. Ini gak ada yang perlu. Kalian centangin. Kecuali. Ini sebenarnya gak perlu sih. Allow cave building pve. Ini kalian centangin. Jadi kalian bisa ngebangun di dalam goa. Allow flyer carry pve. Ini kalian centangin. Jadi hewan terbang kalian kayak argentavis. Kalau gak kalian centangin. Argentavis gak bakal bisa ngepick up. Angkilo. Doedic. Jadi hewan-hewan yang bisa dipick up sama argentavis. Kalian gak bakal bisa pick up. Kalau gak kalian centangin. Jadi ini dicentangin. Ini gak usah kalian pikirin. Disable structure decay. Ini kalian centangin. Disable denote decay. Ini juga kalian centangin. Ini gunanya. Jadi kalau gak kalian centangin. Bakal ada waktunya. Walaupun sebenarnya gak ngaruh di single player. Tapi ada baiknya kalian centangin. Untuk mencegah aja. Ini gak perlu dipikirin. Prevent disease. Jadi ini penyakit. Sebenarnya penyakitnya di art. Cuman ada dua sih. Megara BS. Sama swamp fever. Jadi ini bisa kalian centangin. Untuk nyaman main. Kalian gak bisa kena penyakit di art. Non permanent disease. Ini juga dicentangin. Force allow case flyer. Jadi kalian bisa bawa masuk hewan terbang. Kalau kalian centangin. Hewan terbang kalian. Bisa kalian bawa masuk ke goa. Seenaknya hewan terbang apapun. Dan kalau gak kalian centangin. Yang bisa masuk ke goa. Cuman dash modus. Lelawar yang ada di forger. Jadi ini tergantung selera. Tapi kalau kalian mau nyaman. Ya centangin. Ini gak perlu dipikir. Overdrive struktur platform per version. Centangin. Increase PPV response interval. Centangin. Ini gak perlu dipikir. Terus kita ke bawah. Nah disini ada poop interval. Poop interval ini. Kalau kalian naikin. Hewan-hewan di art. Bakal lebih sering poop. Jadi. Jadi saya saranin. Mending biarin. Biarin. By default. Satu. Light egg interval. Ini juga. Hewan-hewan yang ada di arc. Yang ada di arc. Kecepatannya. Untuk. Bertelur. Jadi ini saranin. Satu. Tapi untuk kalian yang males. Pengen. Banyak. Dapet telur. Dan gampang buat kibel. Kalian bisa tinggiin. Matting interval. Nah ini untuk settingan breeding. Jadi matting interval. Kalau kalian mau breeding. Kalian bisa ketik di keyboard. Bikil 0. Tapi pada saat kalian keluar dari arc. Kalian masuk lagi ke single player. Ini akan balik jadi 1. Jadi saya saranin. Tetap biarin di 0,1. Kecuali kalian mau breeding. Bikin 0. Dan kalian harus inget. Pada saat kalian login lagi. Kalian harus balikin lagi ke 0,1. Tapi sebenarnya 0,1 udah cukup enak sih. Menurut saya. Dan kalau kalian pengen cepat breedingnya. Kalian bisa bikin 0. Cuma itu aja sih bedanya. Setelah itu ini settingan untuk breeding. 8. Heart speed. Ini kalau saya jelasin. Bakal banyak banget makan waktu. Untuk settingan ini. Karena ini ada. Kayak hitung-hitungannya. Ada kali-kaliannya. Jadi kalian bisa. Ikutin aja settingan saya. Dan kalau kalian gak sempat lihat disini. Kalian bisa dicek. Cek di deskripsi di bawah. Settingan breeding saya. Dan dengan settingan breeding saya. Kalian bisa. 100% nge-imprint. Walaupun kalian gak pake mod struktur plus atau superstruktur yang ada neninya. Untuk nge-imprint hewan kalian. Walaupun kalian gak pake mod. Kalian bisa 100% selama kalian gak telat nge-imprint hewan kalian. Kalian bisa dapet kok 100% imprint. Biarin untuk bayi dino kalian. Bayi hewan kalian. Harvest health. Biarin 1. Resource respawn period. Nah ini. Kalian turunin. Kalian bikin 0,1. Kalau kalian bikin 0. Itu sama kayak mating interval. Dia bakal balik 1 lagi. Pada saat. Kalian keluar. Dan kalian masuk ke arc lagi. Jadi saya saranin. Mending biarin di 0,1. Ini udah cepet banget kok resource respawn. Respawn. Dan kalian harus ada. Kalau gak salah berapa fondasi ya. Kalau gak salah 20 fondasi deh. 20-25 fondasi dari sumber daya tersebut untuk respawn. Ini masih untuk breeding. Setelah itu. Dicycle speed. Ini kecepatan. Pergantian hari di arc. Nah disini saya buat 0,5. Itu jadi siang harinya. Saya bikin arc itu. Siang harinya lebih lama daripada malam hari. Dying time speed. Makin kecil kalian buat. Kalian tentu aja jangan dibikin 0,0. Karena. Gak bakal berguna. Percaya deh. Itu sama aja kayak. Kalian bikin 1. By default. Jadi saya saranin. Kalian pakai. 0,1. Jadi makin kecil. Makin ke kiri kalian bawa. Makin lama. Waktu di siang hari. Naik time speed. Makin kalian bawa ke kanan. Makin cepat. Waktu di malam hari. Spoiling time. Spoiling time. Ini untuk. Kalau kalian bikin 0. Mid kalian. Bakal spoilnya. Bakal jauh lebih lama. Jadi untuk spoil time. Saya saranin. Tetap bikin 1. Gak terlalu ngaruh juga. Item di compost time. Ini bisa kalian bikin 0. Atau kalian bikin 0,1. Kalau mau aman 0,1. Jadi kalau kalian mati. Jadi kalau kalian mati. Kotak kalian. Tas kecil kalian pada saat mati. Dia butuh waktu. Kalau gak salah 30 menit. Untuk dispawn. Forge decompose time. Ini sama juga. Kalau kalian bunuh hewan liar. Itu ada mayatnya. Mayatnya itu bisa dispawn. Dan kalau kalian bikin 0,1. Dispawn mayat dari hewan liar. Itu bakal. 30 menit lah. Kalau gak salah. Setelah itu disini. Disini. No resource radius player. Ini seberapa jauh. Sumber daya untuk spawn. Kalian bikin 0,1. No resource radius. Struktur. Ini radius jarak dari bangunan kalian. Kalau untuk di base. Akan lebih berguna. Kalau kalian bawa ke kanan. Akan lebih berguna. Karena itu juga akan menghambat. Spawn hewan liar. Di sekitar base kalian. Tapi juga akan menghambat. Sumber daya. Kayak. Pohon-pohon. Batu-batuan. Di sekitar base kalian. Juga bakal terhambat. Spawn-nya. Bukan terhambat sih. Lebih tepatnya gak bisa spawn. Kalau kalian bikin. Jaraknya. Jauh. Kalau gak salah. 6 kali ini. Sekitar 30-40 kondasian deh. Kalau gak salah jaraknya. Jadi ini kalian bikin. 4 aja. Udah cukup nyaman. Untuk base kalian. Crop grow speed. Ini kalau kalian nanem. Biji. Entah sayuran. Entah rockerot. Savo root. Ini kecepatan. Untuk tumbuhnya. Kalau kalian pengen cepat. Kalian bawa ke kanan. Orb decay speed. Ini decay. Maksudnya. Waktu basinya. Tumbuhan yang kalian tanem. Ini kalian bawa ke kiri aja. Untuk lebih nyaman kalian. Wild dino start per level. Saya saranin. Jangan disentuh. Theme dino start per level. Ini saya saranin. Jangan disentuh. Kecuali. Oh ya. Saya lupa. Kecuali weight. Karena. Kebanyakan orang yang main di art. Punya kendala. Pada saat bawa sumber daya. Terlalu banyak bawa sumber daya. Jadi hewannya gak bisa gerak. Mungkin weightnya bisa kalian naikin. Kalian bikin 2. Atau kalian bikin 4. Terserah kalian. Kalau kalian memang bener-bener gak mau mikirin masalah weight. Kalian bisa mentokin ke kanan. Sama juga dengan ini. Kecuali weight. Sisanya jangan kalian rubah. Karena akan mempengaruhi gameplay kalian. Akan bener-bener mempengaruhi gameplay kalian. Kecuali weight. Jangan kalian rubah. Dan kita ke player start per level. Ini untuk player. Jadi disini. Menurut selera. Tapi yang saya suka sih. Biasanya saya weightnya 4. Antara 4 sampai 8. Biar saya gak perlu mikirin weight. Setelah itu temportnya saya bikin 4 atau 8 juga. Temport itu adalah fortitude di start kalian paling bawah. Itu gunanya untuk mengatur suhu tubuh kalian. Kalian gak bakal kedinginan di gunung. Gak bakal kepanasan di gurun. Sama itu gunanya pada saat kalian. Kena hit pulmoskorpius. Apalagi ya. Hewan-hewan yang bisa bikin kalian tidur. Kayaknya lebih tahan lah. Dari hewan-hewan yang bisa bikin kalian pingsan. Jadi temport itu bisa kalian mainin. Weight silahkan. Oksigen juga silahkan kalian mainin. Stamina. Torpidity. Oksigen. Itu bisa kalian mainin. Health juga. Ini tergantung selera kalian sih. Tapi saran saya. Kalau kalian mau emang dapet pengalaman yang otentik dari AK. Jangan disentuh. Kecuali weight. Speed. Speed juga bisa kalian mainin. Karena kalau player kalian punya speed 170. Alosaurus gak bisa ngejar kalian. Terus experience multiplier. Ini sudah jelas. Ini XP. Generic ini dari segala hal yang kalian lakukan. XP per time. Maksud per time ya. Tiap waktu itu kalian dapet pasif XP. Itu XP Generic. Ini bisa kalian mainin. Kalau kalian pengen cepat leveling. Kalian bisa bawa ke kanan. Tapi kalau kalian pengen normal. Kalian tetap bikin satu. Kill. Kalau kalian bunuh hewan. Kalian dapet XP. Ini juga sama. Harvest juga. Craft juga. Special juga. Sama. Jadi ini menurut selera. Kalian bisa bawa ke kanan. Semua. Kalau kalian ingin cepat leveling. Atau kalau kalian pengen tantangan. Kalian biarin aja di satu. Terus ke bawah. Ini enggak ada yang perlu di. Nah. Tiga ini kalian centangin. Show floating damage stack. Ini. Mungkin kalian lihat saya main art. Pada saat saya nyerang hewan. Atau. Nembak hewan. Bakal keluar. Kayak damage. Mungkin 500 damage. 1000 damage. Ini yang membuat itu. Jadi ini di centang. Kalau enggak. Kalian centang. Enggak bakal keluar damage-nya. Enggak kelihatan. Kalian. Ngasih damage berapa. Jadi ini bisa kalian centang. Halo custom resep. Ini di centang juga. Nanti mungkin saya bakal buatin video. Untuk custom resep. Dan kibel sekalian. Video barunya. Allow. Allow. Raid Dino feeding. Raid Dino ini ada. Empat. Kalau enggak salah ya. Setahu saya ada empat. Setahu saya ada empat. Raid Dino. Titanosaurus. Desert Titan. Forest Titan. Ice Titan. Kalau ini enggak kalian centangin. Kalian enggak bisa ngasih makan mereka. Mereka bakal mati kelaparan. Tapi kalau ini kalian centangin. Kalian bisa ngasih makan mereka. Raid Dino food drain. Multiplier. Kalian biarin aja. Custom resep effectiveness. Kalau kalian mau opi. Custom resep kalian. Kalian bisa bawa ke kanan. Atau kalian biarin satu. Custom resep skill factor. Itu ada namanya crafting skill. Di start kalian. Jadi makin tinggi crafting skill kalian. Makin bagus keluarnya. Blueprint yang kalian crafting. Blueprint ya. Bukan yang dari engram. Dari blueprint. Yang kalian dapet dari loot drop. Atau loot crit. Di dalam goa. Jadi dari blueprint. Kalau kalian crafting blueprint. Anggaplah blueprint saddle. Armor 30. Kalian bisa dapet. Dari blueprint yang armor 30. Kalian bisa dapet armor. 60 atau 70. Kalau kalian crafting. Kalau kalian bawa ke kanan. Semua. Tapi itu persentase. Random. Crafting skill bonus multiplier. Ini juga bisa kalian atur. Supply crate quality. Jadi ini kualitas. Yang ada di dalam supply crate. Loot crate. Segala macam. Normalnya satu. Tapi paling enak. Kalian bikin dua. Kalau kalian mau opi. Isinya. Kalian bikin lima. Tentu aja. Kalau kalian dapet blueprint. Makin opi blueprint itu. Makin banyak. Sumber daya yang dibutuhkan. Untuk crafting. Karena itu. Saya saranin. Mungkin tetap biarin di dua. Atau. Tiga. Maksimal tiga lah. Fishing loot quality. Kalau kalian mancing. Kalian ada kesempatan. Dapet blueprint. Atau dapet item. Jadi kualitasnya. Kualitasnya bakal lebih bagus. Kalau kalian bawa ke kanan. Fuel consumption interval. Multiplier. Ini kayak generator kalian. Gen set kalian. Itu makan gasolin. Seberapa cepat. Ini gak sepernah saya sentuh sih. Karena gak terlalu ngaruh. Setelah itu. Increase platform structure limit. Ini kalian bikin sepuluh aja. Itu lebih gampang. Jadi kalian bisa ngebangun. Seenak udel. Di atas. Bronto saddle platform. Quetzal saddle platform. Di atas rough. Active event. Ini. Kalian bisa ngeaktifin event. Tertentu. Cuman. Kayaknya ntar bulan Agustus. Sudah gak guna. Jadi gak perlu kalian pikirin. Setelah itu disini ada engram. Engram ini juga gak perlu kalian pikirin. Kalian biarin aja. Dan ya itu dia single player nya. Semoga gak ada yang kelupaan. Kalaupun ada yang saya yang kelupaan. Kalian bisa. Balik. Nonton ke. Live stream saya. Kalau saya lagi stream. Kalian bisa tanya. Tapi tanya aja baik-baik. Jangan kayak orang merintah. Dan. Ya kayaknya itu aja deh. Untuk single player. Apalagi ya. Ya kayaknya saya udah nge-cover semuanya sih. Jadi kalau kalian masih ada yang bingung. Kemungkinan kalian. Nge-skip videonya ke akhir. Karena saya udah. Nge-cover semuanya. Udah saya bikin. Lebih simple. Daripada video sebelumnya. Walaupun ini juga lumayan panjang videonya. Karena emang. Lalu banyak yang di-cover. Untuk settingan art. Oh iya sama. Ini saya hampir lupa. Jadi kalau kalian main art. Untuk ngatur level. Hewan yang spawn. Sama nge-mapsa hewan itu spawn. Dengan level lebih tinggi. Kalian buka. Dan ini untuk art steam ya. Saya gak tau untuk epics game. Untuk ps atau xbox. Saya kurang tau. Nyari filenya kemana. Tapi untuk art steam. Kalian bisa buka steam library kalian. Ke steam apps. Common. Kalian buka art. Shooter game. Setelah itu save. Config. Windows no editor. Kalian cari game user setting. E.N.E. Kalian buka. Kalau kalian gak bisa buka. Kalian bisa klik kanan. Open with notepad. Jadi kalian buka. Pada saat kalian buka. Kalian akan dapat tampilan seperti ini. Notepad. Kalian bisa buka. Nah. Jadi disini kalian drag ke bawah. Kalian cari tulisan. Dan arusnya disekitar. Companion. Macro. Stable gamma. Blah 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 blah. Bentar. Saya juga bingung nyari tulisannya. Karena banyak banget isinya. Kalian turun. Kalian cari server setting. Yang ada di dalam kurung kota. Server setting. Kalian drag lagi ke bawah. Kalian cari. Override official difficulty. Disini. Kalau by default. By defaultnya itu. 3.0. Ini kalian ganti. 5.0. Jadi max level. Max level. Level hewan yang bakal spawn. Itu level 150. Kalau kalian pengen max levelnya. Level 180. Kalian bikin 6.1. Jadi kalau 5. Itu max levelnya. 150. Kalau kalian bikin 6. Itu max levelnya. 180. Setelah itu. Kalian turun ke bawah. Udah gak ada yang bisa dirubah lagi. Resource point. Gak ada. Allow. Allow. Coba yang allow. Allow. Dulu saya baca. Bentar. Kan. Resolve. Yang perlu kalian ganti. Tapi kalau kalian gak ada ini. Kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Kalian copy. Kalian taruh di paling bawah. Di paling bawah. Kalian cari server setting. Drag. Nanti di atas player info ini pasti bakal ada spasinya kok. Kalian taruh di bawahnya. Kalian paste. Nanti saya akan taruh di deskripsi di bawah. Kalian bisa copy paste. Dan ya kayaknya itu udah nge-cover semua tentang single player setting. Dan buat yang sudah nonton sampai akhir. Terima kasih banyak. And selalu support channel ini juga terima kasih banyak. Jangan lupa mampir. Kadang-kadang saya live stream. Kalian bisa tanya-tanya. Bisa ngobrol. Selama kalian gak annoying. Gak nyepam. Saya gak bakal marah-marah. Tapi kalau kalian annoying dan nyepam. Saya bakal langsung ban. Nah ya. Sampai jumpa di video atau live stream berikutnya. See ya. Sub indo by broth3rmax